Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan keterat Allah SWT yang telah memberikan kita limpahan kesehatan dan kesempatan pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengantar fotografi. Saya memberikan materi secara video pembelajaran yang kemudian saya upload ke YouTube sebagai materi para pertemuan ketiga di mata kuliah pengantar fotografi. Kebetulan pada hari ini saya juga ada kegiatan jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi materi dan ada pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan sebagai absensi pada pertemuan pada minggu ini. Oke, mode pemotretan pada kamera digital. Ya pada kamera digital yang kita miliki itu banyak fitur-fitur yang bisa digunakan sebagai cara untuk mendapatkan gambar terbaik. Jadi semua fitur-fitur mode tersebut ya seperti pada portrait, landscape, ada pemotretan malam, ada pemotretan secara makro, ada pemotretan landscape, pemotretan dengan kecepatan tinggi dan semacamnya. Itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti apa fungsi-fungsi tersebut? Ya, kita akan bahas satu persatu pada pertemuan kita di minggu ini pada materi mode pemotretan pada kamera digital. Jadi mode ini bisa diterapkan di mana saja, di kamera digital apapun, itu mode-modenya ada. Mungkin penamaannya kurang lebih hampir sama. Kurang lebih teknik untuk pengaturannya itu hampir sama. Terkadang penamaannya ada yang berbeda. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada mode auto. Mode auto ini ada cara secara otomatis kamera bisa menentukan pengaturan terbaik. Jadi mode auto ini punya fungsi yang sangat penting juga pada saat tertentu kita tidak menggunakan kamera secara manual, tetapi melalui auto ini kita bisa mendapatkan gambar secara cepat. Kita bisa mendapatkan momen itu tanpa harus mengatak-atik pengaturan kamera lagi, tapi intinya adalah bagaimana mengejar momen dengan cepat. Namun di pengaturan mode auto ini juga bukan berarti tidak profesional, cuma kebutuhan-kebutuhan untuk fotografer pemula terutama ini sangat membantu untuk mengambil gambar yang terbaik. Karena kamera akan menentukan sendiri berapa shutter speednya, berapa aperture atau diafragma, berapa ISO, white balance, dan semacamnya. Nah, pada mode auto ini juga kalau dia akan merespon, kamera bisa merespon ketika itu gelap, dirasa gelap, maka flashnya atau built-in flash yang bawaan dari kamera itu akan menyala secara otomatis. Nah, pada penggunaan mode auto ini perlu juga kita bisa gunakan di mana momen yang tepat. Meskipun kita seorang fotografer yang sudah menguasai mode yang lain, tetapi ada kalanya juga menggunakan mode auto ini. Tapi memang lebih dominan ke fotografer yang pemula, belum mengetahui settingan kamera secara manual, mengatur itu sendiri segitiga exposurenya dari ISO aperture shutter speednya, dengan adanya mode auto ini sangat membantu untuk mendapatkan gambar terbaik. Ya, meskipun sebenarnya kadang juga ada gambar yang masih akan lebih baik ketika dilakukan dengan pengaturan manual. Ya, mode auto ini menginstruksikan kepada kamera agar menggunakan shutter speed, aperture, ISO, white balance, dan focus flashnya untuk mendapatkan hasil terbaik. Ya, contohnya mungkin seperti ini. Ya, ini contoh menggunakan mode auto. Ini salah satu kegiatan dokumentasi waktu di kampus beberapa tahun yang lalu. Jadi dengan menggunakan, ya itu waktu itu ruangannya, apa, pencahayaannya dirasa agak gelap, jadi otomatis kamera mengaktifkan dengan sendirinya flash, flash, built-in flash yang ada di kamera. Ada memang beberapa kamera tertentu, kamera-kamera yang sudah level profesional, ya tidak menggunakan lagi, tidak ada bawaan built-in flashnya. Seperti kamera 5D, itu tidak ada built-in flashnya kamera Canon. Tapi kamera-kamera FSC yang umumnya banyak digunakan, itu masih memiliki bawaan fitur built-in flash. Nah, kalau kita, contoh pada foto ini, ya. Jadi kalau mengambil gambar dengan otomatis menghidupkan lampu flashnya, terkadang hanya di bagian tertentu sendiri itu yang menjadi terang. Sedangkan di sekitarnya menjadi agak gelap. Nah, inilah terkadang kenapa menggunakan flash eksternal itu diperlukan. Karena dengan adanya flash eksternal bisa semuanya menjadi terang, menjadi rata cahayanya. Dengan ada kemampuan bisa menembakkan, misalnya dibonch atau memantulkan, memantulkan arah cahaya ke atas, ke langit-langit, dan akan memberikan pencahayaan secara merata ke dalam ruangan tersebut. Nah, itulah. Namun juga ada beberapa trik-trik tertentu sebenarnya dengan menggunakan flash built-in flash, itu bisa diakali dengan menambahkan diffuser atau memantulkan, memberikan kertas agar memantulkan cahayanya ke atas. Oke, selanjutnya ada mode portrait. Mode portrait ini otomatis juga kamera akan menggunakan diafragmanya atau bukannya yang prioritasnya angka kecil. Jadi, untuk diafragma semakin kecil angkanya, itu akan semakin banyak cahaya. Artinya, kemampuan kamera untuk membuat latar belakangnya menjadi blur atau bokeh, itu akan tercapai dengan menggunakan F dengan angka kecil. Sedangkan dengan F angka besar atau semacam 5,6, 7,1, 8, 9, 11, 13, dan seterusnya angka-angka yang besar itu akan membuat objek atau subjek yang kita foto itu menjadi semuanya jelas. Nah, itu untuk pemotretan landscape. Nah, untuk mode portrait ini, kamera akan otomatis mengatur ruang tajamnya menjadi sempit. Artinya, ketika ruang tajam sempit, fokus pada objek itu atau portrait ya, yang namanya your portrait ya, untuk pemotretan manusia atau hewan yang secara dekat, itu akan fokus ke situ. Sedangkan di latar belakangnya. Nah, pada proses itu, maka bukaan dari kamera akan membuat dops sempit. Jadi, bisa memungkinkan fokus pada objek. Contohnya, pada ada foto kucing di belakang itu, ketika kita menggunakan mode portrait, ya hasilnya bisa seperti itu. Tetapi, misalnya manual, kita buat ke angka besar, aperture-nya angka besar, bisa saja semua latar belakang maupun kucingnya itu semuanya fokus, semuanya tajam gambarnya. Jadi, tidak begitu blur. Nah, dengan menggunakan mode portrait ini, bisa dengan cepat kita melakukan pengaturan pada pemotretan dengan mendapatkan hasil yang ruang tajamnya sempit ya, namanya dops sempit, depth of field, kedalaman gambarnya menjadi sempit, artinya objeknya bisa fokus dan ada latar belakang yang blur. Mode portrait ini bekerja maksimal ketika memang motret satu-satu subjek dengan jarak yang cukup dekat. Kalau mau gampang mengetes, dengan kamera, kamera kit, lensa kit, bawaan, itu bisa memotret gelas misalnya, pasti akan mendapatkan latar belakang yang sangat blur dan fokus pada gelas tersebut. Nah, di sini juga jika memotret di bawah matahari yang cerah, bisa menggunakan flash atau menambahkan cahaya pada bagian wajah subjek. Nah, misalnya ketika foto-potret dan itu matahari cerah, matahari cerah itu artinya kan matahari berada tepat di atas kepala, jadi otomatis wajah itu akan menjadi gelap. Jadi caranya bisa saja diakali dengan menambahkan flash atau memberikan reflektor, memantulkan cahaya untuk mengisi pencahan pada modelnya. Jadi mode portrait ini bisa juga digunakan, silakan nanti akan di eksplorasi seperti apa eksplorasi penggunaan mode portrait. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh. Contoh foto saya dan anak saya pada memotret dengan bukaan yang besar. Dengan mode portrait memungkinkan bisa mendapatkan gambar seperti ini. Jadi kamera akan otomatis melakukan bukaan lensa terbesar dengan angka kecil. Jadi memang yang kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil terbaik, ya kita gunakan lensa fix. Lensa fix itu pasti bukaannya besar. Bukaan yang paling banyak itu f1.8, ada f1.2, f1.4, f1.2, sampai ada f1 atau di bawahnya. Itu akan memberikan kemampuan lensa menghasilkan gambar dengan latar belakang yang blur. Contoh pada foto ini saya menggunakan kamera Sony Alpha 6400 dengan lensa 35mm f1.8. Hasilnya seperti ini. Ini kamera yang saya gunakan pada pemarah pemotretan ini. Tapi lensanya bukan lensa ini, ini ada lensa zoom, lensa wide dan zoom 18.105. Tapi kameranya, kamera ini yang saya gunakan untuk melakukan pemotretan pada gambar di belakang. Oke, selanjutnya. Ada mode makro. Mode makro itu memotret dengan jarak yang dekat. Jadi untuk mengetahui seperti apa jarak terdekat. Jadi kita bisa coba, misalnya ada gelas atau ada objek-objek kecil atau handphone yang kita foto. Di sini sebenarnya kita bisa melihat sejauh apa kemampuan lensa untuk melakukan pemotretan dengan jarak dekat. Nah, ini pengaturan mode makro itu memotret lebih dekat kepada subjek untuk memotret secara close up. Ini cocoknya untuk misalnya ada serangga, ada bunga, objek-objek yang kecil. Ya, ini kita gunakan mode makro ini. Tapi lensa, misalnya lensa itu tentu menggunakan juga, baiknya menggunakan mode makro. Karena misalnya kita menggunakan lensa kit, ada di situ ukuran. Berapa bisa ditertera di bawah lensa. Mungkin yang paling gampang itu mungkin ada lensa, misalnya lensa Canon ya. Ada di situ angkanya. Angka berapa jarak terdekat. Misalnya 0,75 meter, ini 75 cm. Atau 0,50 meter atau 50 cm. Jadi jarak antara objek yang kita foto itu maksimalnya segitu. Tapi dengan menggunakan lensa makro sendiri ya bisa lebih dekat. Malah bisa perbandingan satu banding satu. Jadi lensa makro itu juga ada semacam lensa tele makro. Jadi dengan pengaturan tele, dari jauh bisa mengambil pemotretan dengan jarak dekat. Ini cocok misalnya untuk memotret, misalnya ada serangga atau binatang-binatang kecil. Jadi kita tidak perlu mendekat untuk mendapatkan fotonya dengan dekat. Cukup dengan permainan lensa. Kita mendekatkan menggunakan lensa dan bisa menangkap gambarnya secara dekat. Ya, mode makro ini bisa digunakan, bisa kita eksplorasi ya. Kita eksplorasi untuk memotret bunga-bunga atau benda-benda kecil yang ada di sekitar kita. Setelah mode makro, ada mode landscape. Mode landscape ini mode yang mengambil gambar pemandangan. Mode pemotretan, kebalikannya tadi dari potret, di mana pengaturan pada landscape ini memberikan aperture dengan bukaan angka besar. Yang ingatnya angka besar berarti bukaannya kecil. Kecil itu membuat gambar kita menjadi tajam. Jadi kalau landscape itu tidak menggunakan bukaan besar. Orang tidak perlu menggunakan lensa fix, tapi menggunakan lensa wide untuk memotretan landscape. Tetapi untuk bawaan kamera, ketika kita membeli kamera yang bawaan lensa kit, itu misalnya 18.55, atau kalau beli mirrorless 16.50, itu sudah bisa memotret landscape. Nah, pada pemotretan ini kamera juga akan memiliki shutter speed lambat. Cenderung akan menjadi lambat, karena itu dibutuhkan tripod. Jadi kalau memotret, kalau untuk mendapatkan semua warna-warnanya, memang kamera akan bekerja dengan shutter speed lambat untuk menangkap semua warna-warna yang ada di pemotretan landscape ini. Landscape kan pemandangan. Pemandangan itu kan banyak, terkadang ada warna-warna tertentu yang maut baik sekali. Malah kalau untuk kebutuhan tambahan, ketika memotret menggunakan lensa ini, ada filter. Ada filter, misalnya ada filter CPL, untuk mendapatkan gradasi warna langit yang baik, itu atau filter ND membuat shutter speed atau ada misalnya air terjun, bisa diambil dengan mendapatkan hasil yang semacam kapas-kapas, air terjun yang jatuh, kemudian kan memotretnya secara landscape, itu bisa menambahkan filter CPL atau filter ND untuk membantu mendapatkan kualitas yang lebih baik pada pemotretan landscape. Selanjutnya, ada mode sport. Mode sport ini artinya untuk action. Jadi terutama misalnya kita memotret orang yang sedang olahraga, orang yang sedang berlari, atau ada lomba basket atau lomba sepak bola, ini baiknya diambil dengan mode sport. Atau orang naik motor, balap sepeda, dan semacam itu. Mode sport ini memungkinkan untuk membekukan adegan, membutuhkan action. Jadi frame yang kita dapatkan itu bisa membeku atau freeze ketika memotret subjek yang bergerak cepat. Jadi dengan pengaturan mode ini akan otomatis, akan otomatis membuat pengaturan kamera menjadi shutter speed-nya tinggi. shutter speed itu misalnya 1 per 200, 400, 800, dan kalau kamera APST biasanya sampai 1 per 4.000. Nah memang misalnya kita ada orang yang lagi melemparkan air, itu bisa butiran-butiran airnya bisa kita dapatkan secara tajam gambarnya, secara butiran-butirannya bisa kelihatan dengan jelas, dengan kecepatan tinggi. Nah ini identik ya kecepatan tinggi dengan mode olahraga. Ada juga mode sport ini meningkatkan peluang merekam gerakan dengan menggunakan teknik panning atau efektur. Bisa mode sport ini juga misalnya kita sudah mengunci fokus, ada orang yang berlari, kemudian kita gunakan, kita menyapu objek tersebut, menjepretnya, dengan mengikuti pergerakan, istilahnya panning, itu background-nya, latar belakangnya menjadi blur, dan orang yang berlari itu tajam ke situ. Nah ini kemampuan fotografernya, tapi dengan sekarang kemungkinan punya peluang dari lensa-lensa sekarang sudah sangat baik, bisa mengunci fokus, tinggal mengikuti dan menjepret. Nah itulah mode sport ini dibutuhkan juga untuk jurnalis-jurnalis olahraga atau orang yang meliput dokumentasi olahraga menggunakan mode ini. Oke, selanjutnya ada mode malam. Mode malam ini memang biasanya kita ambil di sore hari, menjelang petang, atau pada malam hari dengan pencahayaan yang ada tanpa menggunakan pencahayaan tambahan. Di sini kamera akan bekerja dengan shutter speed lambat. Mode naik ini disebut dengan slow shutter speed. slow shutter speed ya, digunakan pada pemotretan dengan kondisi rendah cahaya atau istilahnya low light. Dan menggunakan shutter speed yang lebih lama pada kamera untuk merekam. Jadi dia butuh waktu. Makanya pemotretan ini membutuhkan tambahan lampu flash. Misalnya ada flash, flash external lebih baik menggunakan flash external. Kemudian juga baiknya menggunakan tripod. Karena kalau menggunakan tangan sendiri atau handheld itu terkadang masih goyang. Ketika goyang begitu ya, jadi gambarnya menjadi kurang baik. Nah, dengan adanya tripod bisa membantu untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, ini mode naik ini bisa digunakan landscape pada malam hari juga sebenarnya. Atau pemotretan orang yang tidak terlalu banyak gerak. Kalau ingin mendapatkan gambar dengan malam hari, tetapi dengan shutter speed yang tidak terlalu lambat, ya butuh namanya lighting, butuh lampu flash. Flash external atau bawaan flash itu akan membantu kita untuk menggunakan shutter speed dengan angka yang lebih tinggi. Ya, mode naik ini juga bisa. Silahkan dianti. Akan di eksplorasi bagaimana pemotretan di malam hari atau di pencahayaan yang low-lag. Selanjutnya, ini ada mode AV. Ada mungkin juga di kamera lain ya. Kalau di kamera Sony ya, telah tulis A. A. Mungkin di Canon ya, kalau tidak salah Canon, tulisannya AV. Ini artinya aperture priority. Jadi kamera akan mengutamakan pengaturan. Kendali kita itu tinggal mengatur F-nya, dia pragmanya. Jadi untuk pengaturan yang lain seperti shutter speed dan ISO-nya itu akan menyelesaikan dengan sendiri. Jadi kita hanya menentukan berapa F yang kita mau gunakan dan selanjutnya biar kamera yang akan menentukan sendiri menyelesaikan berapa permintaan atau request AF yang kita gunakan. Nah, di situ akan diselesaikan dengan kamera akan bekerja sendiri secara otomatis menyelesaikan berapa F yang kita gunakan. Nah, kalau F-nya, kalau kebukaan paling tinggi ya, lilinis sakit itu biasa 3,5 atau 2,8. Yang palingan kecuali lilinis affix itu bisa 1,8 dan semacam itu. Jadi yang perlu diatur memang kita ingin mendapatkan hasil seperti apa. Kalau misalnya kita ingin, karena dengan F itu, kita bisa mau latar belakang yang blur, yang seperti blur-blur belakangnya itu ya, kita gunakan angka yang kecil atau aperture-nya besar. Besar, ini banyak cahaya yang masuk. Kemudian kalau kita mengambil tadi, bisa mengambil yang landscape. Landscape artinya tentu kita akan menggunakan aperture dengan angka tinggi untuk pemotretan landscape. Jadi kita akan mengarahkan dengan angka tinggi, misalnya 7,1, 9, 11, ya arahnya ke situ. Selanjutnya kamera akan menyelesaikan. Nah, di sini mode aperture priority akan sangat berguna pada kendali untuk mendapatkan kedalaman gambar. depth of field, depth-nya, depth sempit atau depth luas. Kalau ingin mendapat depth sempit, ya angkanya F-nya kecil. Kalau depth sempit untuk pemotretan portrait, kalau untuk digunakan untuk landscape, ya angkanya besar. Seperti itu, mode AF. Oke, selanjutnya ada mode... Ya, ada mode shutter priority. Jadi tadi kan fokusnya, ada fotografer bisa mengatur untuk aperture-nya. Nah, kalau untuk shutter priority, S atau TV, kalau di kamera Sony juga tertulis S di situ. Tertulis S, ya. Jadi, kalau untuk shutter priority ini, kendali penuhnya terhadap shutter speed, kecepatan tinggi. Ya, berguna tadi untuk mendapatkan pemotretan pada saat olahraga. Jadi, kita tinggal tinggikan speed-nya. Nah, kalau untuk pemotretan yang lambat, ya misalnya panning tadi lambat, kita tinggal menurunkan, membuat angkanya kecil, angka shutter speed-nya misalnya per 15, per 25, per 30, ya seperti itu. Kalau ingin segambarnya freeze, ya itu yang tinggi, misalnya 200, 400, 800, dan 1000, dan sebagainya. Ya, itu gunanya di mode shutter priority ini. Ya, selanjutnya. Ini contoh ya, contoh shutter priority. Nah, misalnya pada saat memotret ini, shutter speed-nya, contohnya saya jadikan 20, ya. Ini saya jadikan 20, ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, karena terlalu lambat, ya otomatis ada objeknya juga menjadi kurang baik. Nah, yang bagusnya adalah kita akan terus menyelesaikan. Nah, ini waktu pemotretan di CPI, ada orang yang sedang olahraga, kita spontan untuk memotret, ya seperti ini hasilnya. Tapi menggunakan shutter priority. Dengan shutter priority ini, ya kita terserah, kita mau menentukan berapa shutter-nya, berapa kecepatan shutter-nya. Nah, kalau untuk mendapatkan seperti ini, ya ini agak lambat. Kecepatan lambat, 30, 25, 20. Kalau di bawah itu semuanya akan menuruh, ya. Jadi, sebaiknya 30, kurang lebih 25 atau 30 sudah bagus untuk mendapatkan pending. Kalau ini tadi shutter speed-nya ditinggikan, misalnya 100, atau 200, hingga 400, pasti tidak seperti ini hasilnya. Semuanya gambar akan menjadi tajam. Nah, sambil kita mengatur fokusnya bisa fokus pada semua bagian, ya. Oke, selanjutnya mode program, P, mode program. Ini sebenarnya program atau P, ini auto juga, ya. Mirip auto. Program ini hampir mirip dengan auto. Pada kamera yang memiliki mode auto atau program, mode program memberikan sedikit kendali atau kontrol terhadap beberapa fitur kamera, seperti flash. Jadi, selain dia otomatis juga, tapi masih bisa kita mengendalikan pengaturan flash-nya, pengaturan white balance-nya, ISO-nya. Nah, itu bedanya dengan auto. Kalau auto, full auto. Jadi, tidak ada yang bisa kita atur. Kalau di mode program, memang si kamera akan menentukan sendiri, tapi kita juga masih bisa memberikan pengaturan pada flash-nya, white balance-nya, dan ISO-nya. Seperti itu mode program. Jadi, kurang lebih sebenarnya dia auto juga, ya. Ya, di kamera Sony juga ada P di situ. Ada P. Maka terlihat di kamera. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang menjadi kelebihan. Kenapa kita harus menggunakan kamera digital dan itu mode manual. Nah, dengan mode manual ini semua bisa kita kerjakan. Semua tadi jenis-jenis mode-mode yang lain, itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan pengaturan manual. Jadi, manual itu kendali dan kontrol penuh dalam fitur yang pada pengaturan shutter speed, aperture, ISO, white balance, semuanya. Semuanya kita tentukan sendiri kalau kita menggunakan mode manual. Jadi, berhasil tidak ada fotonya, tergantung fotografernya. Apakah dia berhasil. Sama halnya misalnya kita ada mobil, ada kopling, gas, dan rem, ya itu tiga. Jadi, sama halnya triangle exposure, shutter speed, ISO defragma, itu juga harus balance. Tergantung apa yang kita ingin lakukan seperti apa perlakuannya, sehingga gambar yang dihasilkan tidak terlalu gelap atau under exposure, dan juga tidak terlalu terang atau over exposure. Nah, kendali penuhnya. Nah, di sini sebenarnya tantangannya. Kenapa kita perlu belajar fotografi? Ya, karena ingin menguasai mode manual ini. Kalau mode-mode auto yang lain itu lebih mudah. Jadi, di mata kuliah pengantar fotografi ini, semuanya harus bisa melakukan pengaturan secara manual. Kompetisi di sini dan tidak terbatas pada merek tertentu. Jadi, semuanya merek harus kita kuasai. Jadi, kita perlu bisa menggunakan kamera apa saja yang ada. Meskipun kan kita pasti punya kamera sendiri, kamera pribadi, tetapi dengan pengetahuan fotografi yang kita miliki, kita bisa menggunakan kamera apa saja. Karena peristiwa sama. Ya, semuanya ada shutter speed, ada ISO, ada defragma, ada white balance, dan sebagainya. Semuanya itu sama. Cuma terkadang hanya penamaan atau tempat-tempat fiturnya di mana. Nah, dan kebiasaan menggunakan alat. Nah, tetapi semuanya dengan pengaturan menggunakan mode manual ini, kita bisa berkreasi menginginkan apa saja. Bisa menggambar, mengelakuin paint light, bisa membuat painting, bisa membuat foto landscape, bisa membuat foto makro, ya, semacam itu. Jadi, semuanya bisa. Jadi, kita akan terus melatih. Kita semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pengantar fotografi, wajib menguasai mode manual. Kalau mode-mode yang lain itu sudah, otomatis akan mengikut. Dengan menguasai pengaturan mode manual ini, fitur-fitur yang lain itu akan ikut dengan sendirinya. Baik, selanjutnya. Baik, untuk absensi kita pada pertemuan hari ini, itu masing-masing akan memberikan komentar terkait pengalaman kalian menggunakan mode apa yang dipilih pada pemotretan. saya akan memberikan alasannya di kolom-kolom mentar. Nanti ada absen yang saya bagikan. Di situ akan disertai bukti kalau sudah memberikan komentar pada materi yang saya berikan. Jadi, pertemuan kita sudah memasuki minggu ketiga. Pertemuan ketiga pada hari ini, tertanggal Senin, 6 September 2021. Silahkan nanti memberikan komentarnya. Materi kita kurang lebih seperti itu. Materi kita kurang lebih seperti itu sebagai pembelajaran kita di minggu ini. Dan saya punya harapan yang besar untuk semua mahasiswa DKV, Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar bisa berkarya terus fotografi, meskipun kita masih secara virtual. Tetapi sebenarnya kita bisa melakukan janjian ataupun hunting-hunting bersama di luar kesempatan. Bisa merasakan bagaimana diberikan tantangan. Kalau hunting itu kan misalnya ada tempat tertentu yang ditentukan dan gambar apa saja akan kita cari atau kita temukan melalui hunting tersebut. Baik mungkin itu saja sebagai materi pada pertemuan kali ini di video ini. Silahkan memberikan komentar sebagai absensi kehadiran terus kepada mahasiswa yang mengikuti memprogram mata kuliah pengantar fotografi di program studi desain komunikasi visual jurusan seni rupa dan desain Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!